Hai Roswan blog Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gua Roswan vlog nah di pagi hari ini gua mau sedikit sharing tentang atau bagaimana caranya kita menyemai biji ataupun benih dari tanaman hiduponi nah benih yang udah gua beli itu yaitu benih pakcoy dan benih bayang hijau jadi teman-teman nanti bisa melihat prosesnya cara menyemai benih-benih yang udah gua beli ini Oke teman-teman kebetulan gua disini menggunakan sistem tanam DFT atau di flow technique jadi sistem DFT ini menguntungkan kita karena apa karena sistem DFT ini ketika listrik mati genangan air yang ada di pralon itu akan tetap ada jadi si tanaman masih mendapatkan nutrisi yang ada dari genangan-genangan air di dalam pralon tersebut nah jadi tanamannya masih tetap subur berbeda dengan menggunakan sistem-sistem NFT karena itu bidangnya miring berbeda dengan sistem DFT yang gua gunakan karena DFT ini bidangnya sejajar ataupun datar jadi masih ada genangan air yang akan diserap oleh si tanaman nah teman-teman disini gua udah beli untuk rockwallnya dan sekaligus benih bayang hijau dan benih pakcoy disini juga sekaligus gua beli air potnya banyak ada 60 piece dan nutrisinya nah baby oke teman-teman selamat menonton untuk proses menyemai benih tanaman hiduponnya oke teman-teman kita mulai proses ini dulu potong rockwallnya kita bagi dua dulu si rockwallnya ya karena ini terlalu tebal minsinya biasanya tiga senti oke setelah terbagi dua kita nah atasnya ini bagi menjadi normalnya sih bagi tiga tapi karena gua mengambil ukuran tiga senti kayaknya ini dapat empat bagian satu dua tiga jadi teman-teman disini gua bagi empat ya untuk ukuran tiga senti nah setelah bagi menjadi empat kita potong biasanya disininya enam oke kita bagi enam ya tiga senti punya kira-kira aja karena disini gara-gara-gara 3 cm ya seginilah tiga senti selamat menikmati oke temen-temen sekarang kita tinggal masahi ininya baru kita polongin terus kita tenang lebih nah kalau udah kalian potong-potong seperti ini seperti dadu bentuknya kita masukkan ke dalam ini ya jadi temen-temen tinggal masahiin aja oke temen-temen jadi kalau kalian udah pasahi oke temen-temen udah basahin kita bolongin dulu pakai doso gigi atau apapun nah disini gue pakai oke temen-temen oke temen-temen gak apa-apa kita bolong aja tengahnya temen-temen pada dasarnya proses semai ini memakan waktu satu sampai dengan dua minggu jadi setelah proses semai baru kita bisa menegakannya ke naik pot lebih kita menentu proses semai ini selamat menikmati 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 bikin hasil dari semai yang hari ini oke lagi gua ucapin terima kasih banyak udah nonton proses semai tanaman hidropodik yang gua bikin hari ini thank you guys udah nonton lagi jangan lupa like dan subscribe dan juga share video proses semai ini berapa-apa walaupun sebagai orang pemula ya menurunkan jadilah pokoknya gua nggak tahu dia pokoknya menurunkan jadilah oke thank you salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh